Assalamualaikum Wr Wb 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 Berdasarkan yang terjadi dalam hidupnya, baik batininya atau yang terjadi dalam dirinya maupun fisik atau yang terjadi di luar jari dia. Jadi si aku ini sebagai pusat cerita. Si aku sebagai pusat cerita. Kemudian contohnya ialah pagi ini tanpa cerita sehingga dapat menubah pasang adil yang terjadi dengan nafas yugas yang terbengkalai kemudian semakin teringankan. Tapi aku harus segera bangkit dari tempat tidurku dan segera berjegas untuk mandi karena aku harus segera meluncur ke Dukes Australia untuk mengukurkan tugas berita yang harus segera pelaburkan hari ini juga. Kemudian kata ganti pertama, personal life world. Jadi disini itu berbeda dari yang kata ganti pertama, selaku pelaku sampingan. Jadi si aku ini, si aku berperan sebagai misalnya. Ada sebuah tokoh cerita tersebut akan menceritakan kisahnya dan di depan untuk mencapai kisahnya terus menerus hingga terus menerus dan tokoh cerita tersebut merupakan celah utama. Setelah tokoh cerita tersebut menyelesaikan ceritanya, muncullah kembali tokoh sempian-tokoh sempian ini. Dengan tujuan untuk menjelaskan cerita tersebut, contohnya ialah daru berterbang. Dulu beribu-ibu kendaraan yang berlalu lalang di jalanan sudah menjadi setepanku setiap hari. Setelah tinggal tiga bulan di kota metropolitan ini. Memang tak mudah untuk mengubah diriku, untuk tinggal di kota Jakarta ini. Sebenarnya aku ingin menolong untuk datang ke kota tersebut, namun aku tak berdaya. Aku harus ke sana karena konon aku harus dibutuhkan di sana untuk mengajukan perusahaan pekerja aku. Namun bukan saja aku yang mengalami hal tersebut, raga, teman asram aku. Dia pun mengalami hal-hal yang seperti aku rasakan. Kami pun mengalami nasib yang sama sehingga kami pun akrab satu sama lain. Kemudian kategoran tiga-tiga, jadi disini itu sudah pandangnya itu dia. Jadi sang penulis atau narator akan menceritakan bagaimana sifat, bagaimana sifat, bagaimana tindakan perilaku atau pengalaman yang di kota tersebut alami. Jadi narator ingin mengetahui segala sesuatu yang ada pada toko yang dia ceritakan. Jadi sang narator itu bersifat terbatahu atau omniskan. Contohnya ialah suragena satu bulan, suragena satu bulan dia tinggal di perumahan ini.